Halo, untuk Bapak Menteri Agama, tolong pegawainya diajari tentang pembelajaran sertifikasi halal, karena sekarang MUI tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang pegawai-pegawai Kementerian Agama yang mengurusinya tidak mudah. Karena apa? Khususnya untuk makanan yang diekspor membutuhkan sertifikasi halal, bahkan ada masa berlagunya, bahkan kalau habis, mengurusnya bagaimana? Nah, untuk perpanjangan kan, sekarang bukan di MUI, sekarang di Kementerian Agama, apakah ada training, apakah mereka sudah di training terlebih dahulu, dibelajari dulu, jangan ucuk-ucuk gini. Kalau sudah belajar dan mahir, ya Alhamdulillah. Kalau enggak, malu-maluin. Terus gimana ini? Kasian teman-teman yang punya usaha makanan dan minuman, yang butuhkan sertifikasi halal, supaya ada jaminan, makanan dan minumannya benar-benar halal. Tolong Pak, jangan urusi jilbab, cadar, dan celana, itu urusi sertifikasi halal. Tolong ya Pak.